Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillah Oke, tadi si Delia baru masuk ya, gimana kabarnya sekarang? Baik ya? Baik pak Alhamdulillah, enggak ada Kenapa yang sakit kan? Enggak pak, Alhamdulillah Alhamdulillah ya Semoga siap semua ya Ambil pak, bapak juga Ya baik, si sekarang yang masuk tadi Delia yang dulu masuk, Delia Silahkan Delia Disini saya screen ya pak Ya silahkan Delia Sudah terlihat belum pak Mungkin lagi loading-loading Oke pak Di Giden lagi, udah-udah cukup Ya pak Jadi yang Kemarin sampai dimana Ya Kemarin sampai dimana Apa-apa dua ya Di bab dua kemarin Mungkin bapak menyarankan di harga sahamnya Kan nanti merucut ke return saham ya pak Rumusnya Ya Ya Saya baru memperdalami teori harga sahamnya sih pak Tapi untuk return sahamnya saya masih mencari jurnal internasionalnya pak Jadi belum saya masukkan ke dalam sini Ya gak apa-apa, terus? Terus bapak juga menyuruh di bagian RBBR-nya diperjelas semuanya pak Udah saya taruh Ini pak di bagian RBBR itu kan ada risk profile Risk profile itu Ada risk kredit Risiko pasar Risiko likuiditas Ya Risiko operasional Risiko strategik Risiko kepatuhan Risiko reputasi GCG Earnings Kapital Sama Oh sama yang terakhir kapital ya pak Lalu saya merucut lagi ke bagian indikator yang saya pilih itu Di bagian tampil saya memilih risiko kredit pak Sama risiko likuiditas Kenapa risiko kredit? Karena risiko kredit ini timbul akibat Ada penjelasan kamu menyatakan bahwa saat kamu pilih Kak di penjelasannya kamu pilih dua risiko itu kenapa mana? Kau pilih dua risiko gimana? Gimana tuh? Di risiko kredit karena timbul akibat ketidakmampuan debitur membayar Memberkali atau dikwajiban kepada bank pak Ini gak bergerak ini gak bergerak nih Halaman yang bergerak nih masih risiko profilnya Oh ini pak ini kan risiko kredit nih pak Yang ini pak Mana? Pilih ini ya jelaskan salah satu lini ya Kenapa kamu pilih itu ada gak? Oh belum saya masukin pak Oh iya kamu pilih itu tadi itu kan ada penjelasan ya Oh iya pak Terus saya juga pilih GCG pak GCG nya pake selfie Belum saya taruh sih pak Ya catat lah dimana kamu catat di Bikin notes itu, notes itu Sebelum ke CG itu bikin notes itu Oh iya pak Sebelum ke CG itu Sebelum ke CG Di sini ya pak Di mana tadi yang risiko-risiko dari mana Terakhir kamu menjelaskan risiko dari mana Risiko Ini bukan Di ini pak Jadi masih di bagian sini Kamu tadi menjelaskan Iya Iya Ya seru dimana itu Setelah selesai dimana Saya pilih Kita tes Bentar pak Atas pelan-pelan Pelan-pelan Terus Ini pak Dispupil loh Dispupil 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 Ini maka susah kalau Bimbing online Kayak gini Yang Yang banyaknya itu sih Di atas pak Iya Ini Bisa linia nih Materi Iya pak Setelah linia pertama ini Ini linia pertama risiko profil Tentang apa nih Tentang NPL pak Resiko kredit Tiga-tiga Jadi Menurut produktif Setelah ini Setelah ini Kemudian Setelah ini Setelah ini Kemudian baru Setelah itu Setelah ini Saya tambahkan penjelasan Kenapa saya memilih ini ya pak Iya Aduh Kamu Kamu nyambung ke penjelasan Di bawah Maka berikutnya Saya jelaskan ini Gitu loh Oh Iya pak Nanti saya masukkan ya pak Kamu disitu Aduh Enter 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 Not penjelasan ya pak Dari Dari beberapa Risiko profil itu Yang mana kau pilih Yang mana kau pilih Ya Jadi penjelasan alasan Saya memilih Kalau bisa masih risiko itu Kalau bisa masih risiko ini Kamu jelaskan Risiko Ada apa aja risikonya Ada apa aja risiko ini Sudah saya jelaskan di atas pak Dimana Ini pak Sebentar 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 Kok belum Jadi saya menjelaskan Di RBB itu ada apa aja pak Saya menjelaskan itu dulu Terus Di bawahnya Baru saya merucut Yang saya pilih pak Yang saya pilih pak Ini pak Sebentar Ini Ini penjelasan Tentang risiko-risikonya pak Itu apa itu Kamu di bawah itu Yang di bawah itu Yang saya pilih pak Soalnya kan kemarin Bapak bilang Saya masukin yang Semuanya dulu pak RBB Baru nanti saya merujut Ke bagian yang saya pilih Bukan Yang mana Risiko strategik Apalagi itu Ini yang risiko-risiko Ini macam-macam Itu Seperti lagi itu Risiko strategik Seperti lagi itu Resiko Ada risiko kredit Risiko pasirkan Risiko likuiditas Risiko operasional Risiko hukum Nah itu seperti ini Risiko strategik Risiko kepatuhan Risiko reputasi Terus ada GCG pak Betul ada Daftarisi Bikin daftarisi Bagian 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 Sebentar Iya pak Sebentar ya pak Apa Saya langsung Itu aja pak Gak usah Paknya merujut lagi ya pak Langsung Kesehatan Bang aja pak Oh silahkan Oh silahkan Oh silahkan mana Silahkan mana Nih penilaian Risk based bank rating Faktor-faktor penilaiannya adalah Ada profil risiko Nih terus Profil risiko itu ada 8 pak Ada risiko kredit Risiko pasar Risiko likuiditas Risiko operasional Risiko hukum Risiko strategik Risiko kepatuhan Risiko reputasi Lalu Ada GCG pak Iya Jadi kan Terakhir bimbingan itu Bapak Bapak menyarankan Masukin RBBR dulu Baru nanti di bawahnya itu Merucut yang Indikator saya pilih pak Jadi yang saya tangkap Saya yang menjelaskan Semuanya dulu Baru nanti saya bikin Linea baru Untuk yang saya pilih pak Ya tapi Berarti judulnya Bukan risk profile ya pak Tapi Tetap kayak gitu Atau saya apus aja pak Ini kamu salin semua Di RBBR yang dikitor bi itu Kamu salin semua tuh Kitor bi itu Salin semua Iya pak Iya pak Jadi yang A pak Ini B GCG Yang A apa Iya Yang A risk profile Itu saya bisa Habis 215 Ini 24 kan Bisa seperti Kesehatan Baru 15 15 15 apa itu Saya merucut Merucut itu lagi Apa ini Nggak usah ya pak Kamu dijelaskan semua tuh Terakhir kamu jelaskan Kamu mau dimana nih Risiko Ukuran-ukuran Ukuran-ukuran RBBR itu Yang mana kamu ambil Deskripsi kamu Kasih tau seperti itu Alasannya apa Jadi Apa Jadi nggak perlu bikin ini lagi ya pak Jadi nggak usah bikin dua kali pak Kamu terakhir itu Kamu jelaskan Yang mana kamu pilih Untuk risiko Risikonya dimana Oh Oh iya pak Baik pak Kurang-ukuran RBBR itu mana Kurang-ukuran RBBR itu mana Oh Iya baik pak Jadi saya nggak usah perlu bikin 215 lagi buat penjelasan yang merucut Saya pilih ya pak Langsung di bawah 21.4 aja Setelah penjelasan RBBR ya pak Ya udah kasih sub lah Kasih sub lah Kasih sub pertama 214 itu tentang apa Tekan sehatan Dan 21 214 Itu tentang apa tuh Tentang apa lagi Risikonya Bikin itu ya Bikin itu lah Dibikin itu Dibikin itu Dibikin itu Dibikin itu Umat saya Dibikin itu Coba dengar-dibikin itu Coba dengar-dibikin itu Dibikin itu Tiga saat apa Dengan RBBR Apa tuh Kemudian apa RISK profil pak RISK profil ya RISK profil 214.2 apa 214.2 apa Kau menjelaskan GCG GCG 21.4 21.43 Earnings pak Hah Earnings Dan stabilitas Ini pak Itu itu Masih 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 RBR kan Masih RBR kan Ya Masih di bagian RBBR pak Nah itu Apalagi 214 215 pak 214.5 pak Permodalan pak Kapital Oke Apalagi itu Sehabis itu Apalagi itu Cera selai itu 21.4 Yang terakhir Berapa tuh Kalau kondisi Sampai berapa Sampai jumpa Sampai jumpa Tidak Sampai jumpa Sampai jumpa Asih di bagian Altri 2 3 3 3 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terus. Terus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini 42 kan, ini 42 kan Ini 46 42 mana Ini 42 pak 42, penumoran mana Penumorannya Ini penumoran Penumoran Anak bab Judul bagian dalam Terus-terus Terus-terus Kamu mengerti gak baca ini? Ya pak Langkah Arab Terus Nah Pelan-pelan Terus Ini Terus kembali-kembali lagi Terus Terus Lampiran 7 Lampiran 7 Lampiran 7 pak Lampiran 7 Iya pak Sebentar Terus kembali-kembali lagi Iya pak Terus kembali-kembali lagi Terus kembali-kembali lagi Terus-terus kembali-kembali lagi Terus Iya pak Iya pak Terus kembali-kembali lagi Terus kembali-kembali lagi Terus-terus Terus 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 Lampiran 7 Percepatnya Itu 7 Lampiran 7 Lampiran berapa itu Lewat pak Ini pak Lampiran 7 Lampiran 7 Lampiran sampul Sebelumnya Terus-terus Terus-terus Ini tadi itu Ini dengan penomboran itu Kalau bab Kalau bab apa Mana itu Ini Kalau bab 2 Hei Lepatnya Gini Bisa 3 3 1 3 2 Itu caranya Ya pak Ya itu Ngerti gak maksudnya Ini apa Iya Satu 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 Apa Apa Ya pak Ya pak Ngerti pak Yang AA itu Gede Yang dihilangkan Ganti sama AA Nomor A Besar Lebih kecil Lain lagi Penomboran Sisi Lain lagi Jangan campur adu Bukan Tusi Saya ganti nomor Jadi nomor Buka-buka Tutup 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 Sebentar pak Seperti gitu ya pak Iya Iya Ya Tapi satu Satu terakhir Jangan Mepel GR Angkat satu Terakhir Yang Mepel GR Itu Mepel GR Kesi titik Kesi titik Satu Kesi titik Duh Duh selamat menikmati 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 Nah itu betul, itu sudah, sudah Oke pak Terus masuk ke penelitian terdahulu pak Dulu itu kamu jelaskan masing-masingnya itu Iya pak Dulu itu pertama kamu jelaskan masing-masing peneliti misalnya Bukan tabel, tabel dulu, tabel itu nanti itu Itu ringkasan, ini ada tabel Nah misalnya penelitian bangun Radian tahun 2018 Itu apa, penelitian tentang apa Terus populasi dimana, sampel dia berapa Kemudian juga jelaskan juga dia produk kapan Tempat penelitian dimana Boleh penelitian-penelitian masyarakat sebelum itu Berapa lagi itu, penelitian dimana Terus model penelitian seperti apa Apakah regresi, sistem serius, macam-macam Apakah sem, berapa farabel digunakan apa saja tuh Kalau digunakan apa aja Semoga semua farabel digunakan Dengan satu dua yang kamu butuhkan aja Semua farabel digunakan semoga semua Hasil seperti apa Dimasukin semua ya pak Dalam penjelasan dan linia itu Narasi-narasi aja lah, narasi itu Itu nganarasi gak Iya pak Nah kemudian setelah itu baru Tabel itu isinya Eh, junggu Nah terus Di tabel itu Kasih nomor tabel Tabel berapa tuh Tabel tabel berapa Ada kelima Sebelum tabel Sebelum tabel itu ada kelimanya Berikut disajikan ringkasan Penelitian sebelumnya Di atas Dalam tabel berapa Penelitian sebelumnya Di tabel ya pak Di tabel Di tabel sebutkan tadi Ringkasan Asi-printer Semuanya kan udah sebutkan tadi Tulis aja Tabelnya Tabelnya Kolom satu nomor Kolom dua Peliti dan tahun Iya pak Di kolom peliti Nama Penulis dan tahun Atau peliti dan tahun Misalnya peliti Dalam kurung tahun Dalam kurung tahun Peliti dan oke Asi peliti dan oke Itu tambah kolom satu lagi itu Tambah satu kolom lagi Pelah kanan sebelah kanan Tambah kolom satu lagi itu Perbedaan dengan pelitian dilakukan Perbedaan dengan pelitian dilakukan Ini apa Satu spasi Judul itu Satu spasi Semua Di dalam tabel itu Satu spasi Semua itu Penelitian terdahulunya Baru masukin Empat sih pak Iya 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 Nanti Jangan tabel dulu Narasi dulu deh Jangan tabel Jangan tabel Narasi dulu Oh iya 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 oke pak Tabel itu terakhir Nanti itu Ringkasan Narasi itu Iya pak oke Terus pak Mau nanya pak Nanti di narasi itu Jelas aja hasilnya apa Implikasinya apa Apa implikasi penelitian Yang dibuat dari penulis itu Nanti gak Iya pak Terus berarti yang di Peneliti-peneliti sebelumnya Di bagian bab satu itu Nyambung dari penelitian ini juga ya pak Apa Yang di bab satu itu pak Yang di bagian peneliti Menurut peneliti ini ini Berarti nyambung dari peneliti Sebelumnya di bagian bab dua ini pak Di bab sebelumnya maksudnya pak Yang di bab satu Yang di bagian doa Yang di bagian doa Ya iya lah Yang satu ya Yang sama yang bab dua ini Oh iya Sama juga tuh Menyusun hipotesis Sudah sama itu Iya pak Oke Jangan di bedakan Jangan di bedakan orangnya Iya Terus pak Mau nanya pak Kemarin Bapak kan menyarankan Jadi return saham ya pak Perhitungannya pak Tapi kan jumlah saya harga saham Jadi nanti Di kerangka pemikirannya saya Independen saya Terhadap harga saham Atau return saham aja ya pak Kamu kan ada keterbatas Ada 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 Apa Skop penelitian Skop penelitian Sekolah Harga saham itu Dikut dengan return saham Kan di bab dua Kamu jelas Harga saham itu Di bab dua Sudah ada Harga saham itu Dikut dengan return saham kan Bab dua itu Menjelaskan harga saham Mana Bab dua itu mana Kan aku menjelaskan disitu Ya iya pak Kalau nanya Kalau nanya lagi dosen Seluruh bacanya Dua gitu loh Nanya lagi dosennya Oke pak Oh iya Oke pak Apa lagi Udah sama Udah mulai masuk Ke hipotesis ya pak Ya iya udah Udah ya Setelah juga nih Oke pak Ya baru sampai situ aja pak Makasih ya pak Masih lengkapi Lengkapi Ya Karena masanya Di jurnal juga Iya oke Oke Makasih pak Silahkan 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 Iya pak Izin share screen ya pak Sudah terlihat ya pak Di zoom lagi Zoom lagi Terus Kemarin itu Terakhir saya Sampai Tentang dependen saya pak Teorinya Kemudian Arahan dari bapak Disuruh melanjutkan dahulu Lalu saya Sudah mengambil Rumusnya Untuk dependen saya pak Jadi window dressing itu Rumusnya ada dua Yang satu upward Yang satu downward Ini sumbernya dari Replika saya Yang saya gunakan Kemudian Untuk independen saya Juga sudah Saya jelaskan Yang berdasarkan Bank Indonesia Juga sudah ada Definisinya Kemudian Dengan penelitian terdahulu Juga sudah saya Masukkan Kalau dia Menggunakan Halo Saya silah Iya pak Kalau sumber teori itu Bukan peraturan Sumpber teori itu Buku dan jurnal Oh iya pak Peraturan itu Terakhir Ucapkan Kamu kemana-mana Sumber Residu Terakhir Mesti kita Ketentuan di Indonesia Mungkin Mungkin Ini seperti ini Gitu Gitu loh Jadi Ketentuan itu Bukan Bukan referensi itu Cuman Pandung praktek kan Setelah kamu Jelaskan Konsep teorinya Dari sumber Buku Jurnal Konsepnya Sama pengukurannya Nanti kamu jelaskan Di Indonesia Dipraktik perbankan Diatur Menggunakan Seperti ini Rumusnya Itu baru Sampai yang disitu Jangan sebagai sumber Referensi Kita mah Ya Berarti gak Terakhir aja Nanti saya benarkan ya Pak Kemudian Ini untuk Liquiditasnya Berarti Liquidity Reserve Requirement Ratio Atau LRR Berarti nanti saya benarkan juga Karena definisinya Saya masih menggunakan Bank Indonesia Nanti saya benarkan Kepada Rumusnya Pak Pengukurannya Pengukuran GWM itu Menggunakan Ini Jumlah saldo giro Pada Bank Sentral Ini juga sudah didukung Sama peraturan Bank Indonesia Nah ini juga Dari sumbernya Sudah ada Pak Kemudian Untuk financial leverage Juga sudah Jadi gini Jadi gini Saya jelaskan tadi ya Kamu jelaskan Konsep Sumbernya Buku ini Buku ini Selamacem ya Iya Pak Formulasinya Kamu jelaskan Dari sumber ini Ini sumber ini Terakhir Kamu jelaskan Berdasarkan Tuan praktik BI Buku ini Mengacu Sesuai dengan Buku ini Buku ini Sesuai dengan itu Seperti ini Dan dalam pelitian ini Kamu pakai yang mana Gitu urutannya Iya Pak Berarti gak Jangan-jangan Buku ini dulu Baru-baru Jangan bilang Buku ini sesuai dengan BI Enggak terbalik tuh BI itu Pedomanya dari Dari konsep teori Tau gak Tau gak Iya Pak Tengerti juga Tengerti juga tuh Itu berbalik Itu kurang Kemudian Untuk Financial leverage Juga sudah Saya jelaskan Terkait teori Penelitian terdahulu Dan jurnal-jurnal terdahulu Sama Kaitan Financial Kalau financial leverage Kebanyakan dari ini Pak Dari jurnal-jurnal aja Pak Buku lah Buku Baik Pak Ketemu dimana Belajar kuliah lu Leverage Dimana ketemuin lu Iya Pak Nanti saya baca-baca lagi Referensi dari jurnal-jurnalnya Dari bukunya mereka Pak Jangan jurnal dari buku Jangan Jangan jurnal Lurutannya tuh Buku Jurnal Baru peraturan Ngerti gak Jangan jurnal dulu Baru buku Lurutannya tuh Buku Jurnal Baru peraturan Ngerti gak Iya Pak Itu Jadi Bukunya mana Sebelum buku Leverage Menulis buku ini Berapa nama Nanti kamu harus tau Bersengar peletian Sebelumnya juga Mengacu Peletian Seandu juga Mengacu kepada buku ini Sebelum buku ini Konsepnya gitu loh Iya Pak Yang loncat ngomongnya Nanti setelah itu Terakhir setelah kamu Kamu tutup dengan Apa bukan terutup Terakhir itu Mengatakan Sebelum dengan Peraturan BI Seperti ini Nah terakhir penutupnya Kamu pilih yang mana Dan terakhir Sumber-sumber itu Konsep sama Formulasi yang mana Kau pilih Ya Yang mana Ya Ya Pak Itu urutannya itu Iya Pak Berarti Selanjutnya Sudah variable control Juga dijelaskan Buku teori Bukunya apa pakai Buku teori Terikutansi Kalau yang ini Saya ada Menggunakan teori Dari Subramanyam Pak Bukunya Subramanyam Nanti yang internasional Dengar Dengar Buku teori Bukunya apa Buku wajibnya Pak Kiesok Pak Makan Ngacuk kamu tuh Ikutin teori Kiesok Makan Ngacuk ikutin teori Buku kiesok Buku wajibnya Accounting teori itu Godfrey Pak Maaf Pak Iya aku kiesok Semuanya Kalau terbeda Bukunya Terbeda Bukunya Pak Intermediate Intermediate Bukunya itu Bukunya Wiley Pak Apa Wajibnya Kiesok Intermediate Kiesok Iya Pak Wiley itu penerbitnya tuh Aduh gimana sih Wiley penerbit Aduh Pengantar bukunya Pak Pengantar bukunya Bukunya wajibnya Pak Kalau pengantar Bukunya kiesok Bukunya bukan Bukan Pak Yang Intermediate Itu yang warna putih Bukunya Bukunya apa Warna putih Kita siku Meningah Siku Meningah Satu Dua Bukunya Apa Wajibnya Kalau yang menengah Itu putih Ijo Apa Penulisnya 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 Sama Pak Kiesok Juga Kan kiesok Kan kiesok Itu Aduh Si Wiley itu Penerbit tuh Iya Pak Ada gak ketemu Leverage itu Ada gak ketemu Leverage Iya Pak Nanti saya baca-baca Lagi berarti Pada di buku Itu yang di asal Perangkuan Siapa namanya Kelis buku Asal perangkuan Kenapa Pak Ada yang di asal Perangkuan Kenapa bukunya Wajibnya Analisa laporan keuangan Buku wajibnya Subramanyan Ada gak disitu Leverage itu Ada Pak Kenapa gak mau kutip situ Iya Pak Nanti saya tambahkan Kutipan dari Itu Kan definisi konsep Ketip Iya Pak Kalau jurnal tuh Hanya split Lihatnya Tentang split Ya udah Selesai Ya Pak Buku Buku Bukunya Buku yang bagus Buku yang bagus Sudah Apalagi tuh Ini kemudian Untuk bank size Variable kontrolnya Bank size GDP Sama Inflasi Cukup menjelaskan Definisinya Saja Pak Sama Sama Beberapa hal ini Saja Abis itu Untuk variable dummy Pandeminya Ini Diperbaiki ya Pak Tadi Tadi itu Tadi itu Tadi itu Tadi Delia kayak gini Pak Iya Terus Kemudian Penelitian Prodami itu Prodi Eh Prodami itu Prodi Terus Prodinya Oh iya Pak Kalau itu Prodi itu Prodami Prodi itu Iya Pak Apalagi itu Kemudian Ini sudah mulai Penelitian terdahulu Per Ininya Perpenelitiannya Saya jelaskan per paragraf Terus Sudah Coba-coba Contoh Contoh satu Contoh satu ya Pak Yang ini Coba-coba Ini saya yang paling atas itu Replikasi Nah ini kamu lihat Di abstrak aja nih Kan silahkan Benerasi itu Misalnya Nama siapa Tahun berapa Penelitian tentang apa Populasinya Populasinya Dimana Sampai berapa jumlahnya Kemudian Di tahun berapa Di penelitian Tempatnya di mana Ya kan Itu se Apa Model penelitian ini Seperti apa Modelnya Model penelitian dipakai apa Apakah degresi Apa sesuatu Macam-macam Dan namanya Parable Bukan variable penelitian Semuanya Semuanya disebutkan Yang satu dua aja Yang setelah kamu Enggak Semuanya Itu hasilnya Seperti apa Hasilnya seperti apa Itu siapa Implikasi yang ditulis Itu hasil itu Ada Tulis implikasi Tulis implikasi itu Kemudian Implikasi Implikasi dimaksud itu Itu isinerasinya Ya pak Kalau sini kan Nasi kamu Lihat diapsa Nih Lihatnya Ya pak Lengkap tuh Seperti itu Udah pak Setelah itu Ini tabelnya Tabel penelitian terdahulu Sudah dirangkum juga Itu Coba Coba Pilih teknikan Coba kamu foto Tabel kamu seperti ini Nama tabel ada gak ada Ada pak ini pak Kurang space Coba kamu foto Foto dulu nih Foto Foto udah Iya pak Coba kamu bikin Dalam satu spasi Semua Dalam satu spasi Ukuran spasinya ya pak Terus udah pak Ini nanti saya Ulang ini lagi aja pak Tabelnya Saya ulang lagi Dirapihin Itunya Soalnya kayak Udah otomatis gitu pak Terus 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 Ini untuk Kerangka pemikirannya Pak Itu Pernah itu Langsung dikiri semua Jangan Apa tuh Berkontrol Yaudah Terus 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 Kemudian Pengembangan Hipotesis Sampai Tiga independennya Si sudah pak Jangan Sudah Saya baca dulu Baca dulu deh Oh iya pak Dari sini ya pak Coba Pusis satu Pusis satu mana Pusis satu Mana Yang di awal Di awal dulu Penjelasan Mana tuh Impotesis Pelan-pelan Ini itu apa Penjelasan ini Macam-macam Langsung aja Ya pak Ini kok Definisi lagi Yang linia pertama Itu kamu jelasin lah Bagaimana Lugia teori Lugia teori LDR itu Berpengaruh terhadap Praktik Indonesia Itu penting Iya pak Jangan suka teori LDR itu apa Enggak ada lagi Buang dengan itu Berarti langsung Yang paragraf ini ya pak Nah itu Jadi lukia teori Lugia teori Kamu grand teori Pak pakai apa Grand teori Ini pak Kalau yang kaitan Dengan grand teori Sama teori sinyal Terus sama teori Agensi Yang ini Berarti saya Naikkan ke atas ya pak Ya langsung Itu Jangan bertele Kelibat Pertama Tetele Yang penting itu Yang penting itu Bagaimana Lugia teori Bisa mendukung Masalah itu Pengaruh terhadap Praktik Indonesia Ya pak Pengaruh ini apa Apakah pengaruh Bisa positif Atau negatif Apakah pengaruh Negatif Positif Atau pengaruh Bisa positif Bisa negatif Itu Seperti itu Isinya Kalau itu di awal Baru Mengatakan Pendidikan sebelumnya Pendidikan sebelumnya Leverage itu Pendidikan sebelumnya Pengaruhnya positif Siapa Negatif siapa Ya Semakin besar Semakin besar Hasilnya apakah Positif negatif Itu loh Iya pak Itu isinya Baru-baru Baru Positif Positif Dasarnya Kuat Misalnya Positif kamu katakan Pengaruh Dasarnya apa Pengaruh Jawabannya apa Hipotis kamu Itu kan Coba lihat Hipotis satu Coba bisa Ah ini Lo di LDR Pengaruh Positif Negatif Dasarnya apa Apa dasarnya Dasarnya itu Karena saya Sudah jelaskan Penelitian Terdahulunya Itu Dasarnya Yang kedua Baru Penelitian sebelumnya Oh iya pak Orang gak Gak akan tanya Tapi Penjelasan Lian pertama Keduanya Btr Tilo Pas ditanya Dasarnya apa Ini Tapi kalau Gak ada Yang bertanya Sudah bagus Sepanjang bertanya Apa dasarnya Ini Dasarnya Dengan terang Menjelaskan Lian pertama Itu Gimana Gimana Sampai Terhadap Video Dressing Ada Lian pertama Itu Menjelaskan Situ Jangan Dijelaskan Lian apa Gak penting Sudah Dijelaskan Dikajian Turi Apa lagi Iya pak Ngerti gak Maksudnya Ngerti pak Saya benarkan dulu ya pak Berarti untuk Iya Coba deh Jelas deh Iya pak Ini Sama pak Ini mau saya benarkan dulu juga Tapi dia juga Sama 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 Yang LDR Kayak itu Iya pak Pokoknya Kalau ada Yang bertanya Itu Hipotis kamu Kan bilang Pengaruh Apa dasarnya Kalau kamu Itu Lian pertama Apa Lian pertama Dasarnya apa Yang bagaimana Kamu ceritakan Ini bisa Pengaruh Logika Turingnya Apa Logika Turing Kan Sudah Sudah di Grand Turing Itu Iya pak Iya pak Itu Kemudian Penelitian sebelumnya Juga menunjukkan Ada positif Nulis Sanu 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 Negatif Sanu Sanu Yang sebagian besar Penelitian sebelumnya Menurutkan arah ke negatif Gerti gak Tahan pak Makanya Saya bilangin Kenapa Referensi Penelitian sebelumnya Banyak Itu dasar Hipotesis Kalau Penelitian sebelumnya Itu ngitungan Pak Menimol berapa Itu kan Itu ngerti Hitungan namanya Hitungan itu artinya Hipotesis pasti gak kuat lah Iya pak Itu makanya Sudah kira-kira Teori Kira-kira-kira Teori-nya Gak ngerti Kalau Guga Teori gak ngerti Gak ngerti Gimana bikin Hipotesis Ngerti gak Iya pak Kan selalu saya bilang 42 itu Hipotesis Dasarnya pasti Kajian Teori Teori Guga Teori Sama Penelitian sebelumnya Dua itu aja Kajiannya Itu dasar Hipotesis Gak ada lagi Yang lain Pertanya Dasar apa Itu dasarnya Maka dalam Menjelaskan Hipotesis Sudah meringkas Sudah meringkas Ya Linis 1 Meringkas Kajian Teori kamu Diringkas itu Diringkas Kelimakmu sendiri Ya Kau tanya lagi Kok gitu Kok gitu Kajian Teori-nya Tunjuk lagi Kajian Teori kamu Ngerti gak Maksudnya Iya pak Tampak Kau tanya lagi Penelitian sebelumnya Kok seperti itu Lihat Kok penelitian sebelumnya Yang kamu dasar Hipotesisnya Kok seperti itu Isinya Kamu Bawa lagi Kajian Teori Kamu yang terkait Penelitian sebelumnya Ngerti gak Ngerti pak Seperti itu Gampang Gitu Udah pak Sampai 233 itu Ya Nanti saya betulkan dulu ya pak Ya Teruskan Lagi berikutnya Masih pak Iya Sampai lagi Si Apa nih Si Sabrina Sabrina Ya pak Izin Share screen ya Apa tuh saya Slok dulu ya Oh iya pak Boleh pak Selamat 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 menikmati